yo kembali lagi dengan saya ju seperti biasa saya akan menceritakan film sebelum lanjut yang tidak lain tidak bukan tidak hanya tapi semua assalamualaikum gimana kabar kalian nih yuk diam duduk atau rebahan sejenak pelututi layar dan lanjut kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang kakek bersama cucunya disini mereka ingin membeli sepeda berwarna biru namun stok yang tersedia hanya berwarna merah karena cucu yang menginginkan warna biru sehingga si penjual menyuruhnya kembali sambil dipesankan sepeda yang warna biru di lokasi yang sama si penjual langsung menghubungi anggotanya untuk menculik sepeda yang warna biru di sekitar sekolah singkat cerita pagi pun tiba kita diperkenalkan dengan gadis yang bernama Matilda supaya tidak panjang kita panggil saja dia Anik yang ternyata pemilik sepeda warna biru yang sudah dicuri sehingga Anik kesusahan pergi ke sekolah ditambah mobil yang selalu dipakai ibunya ternyata saat ini sedang ngambek alias mogok di waktu yang sama si ibu menelpon suaminya yang bernama Markus kita panggil saja dia Mark mengembarkan bahwa akan kembali setelah selesai berperan di Afganistan lalu melanjutkan latihan selama tiga bulan baru setelah itu bisa kembali dan tidak bisa memberikan kepastian sehingga Anik dan ibunya menunggu lagi selama tiga bulan disini Anik memutuskan naik kereta ke sekolah ditemani oleh si ibu di tempat lain kita diperkenalkan dengan dua pria yang bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan ini bernama Otto dan ini bernama Leonard dimana Otto dan Leonard belum mencapai target yang diberikan perusahaan sehingga saat itu mereka dipecat detik berganti dimana Otto sudah pulang menggunakan kereta dimana Otto melihat seorang pria yang membuang makanannya padahal belum disentuh sama sekali lalu melihat pria berbadan besar botak bertato dan berswiter di dalam kereta tersebut tak lama kemudian datanglah Anik bersama ibunya Otto yang melihat Anik dan ibunya berdiri sehingga memberikan tempat duduknya ketika sudah duduk dan kereta berjalan seketika itu ya di sini terjadi ledakan dimana hanya sejajaran kursi yang ditempati ibu Anik tewas mengenaskan Otto yang hanya mendapatkan luka ringan sehingga diberi izin untuk pulang ke rumahnya sambil berjalan tak sengaja Otto melihat Anik yang masih kaget atas kepergian ibunya di tempat lain terlihat Mark dihampiri oleh atasannya menyampaikan bahwa Mark harus cuti dikarenakan dan sang istri telah meninggal sehingga Mark bergegas kembali dimana Mark merenungi bahwa tak bisa melindungi kedua warganya dan hanya sibuk bekerja sesampainya Mark langsung ke rumah ingin sehat alias rumah sakit untuk melihat janasa istrinya namun dokter menyarankan untuk tidak melihatnya karena ditakutkan akan menjadi trauma dan beban depresi tapi Mark tetap ngotot untuk melihat sang istri terakhir kalinya detik berganti dimana Otto sedang menonton info JAG terlihat orang botak yang dilihatnya dalam kereta ternyata itu adalah ketua gangster Eagle Otto yang mengetahui bahwa musuh terbesar gangster Eagle adalah gangster justice sehingga Otto menganalisa bahwa ledakan yang terjadi di dalam kereta itu pastilah bukan ledakan biasa malaikan itu direncanakan tanpa basa kuyuk Otto pun datang ke polisi melaporkan perihal ledakan tersebut Otto juga mengatakan bahwa ada seseorang yang membuang makanan yang belum dia makan lalu keluar sebelum ledakan itu terjadi polisi yang mendengar itu menganggap Otto hanya mengarang dan tak memiliki bukti kuat bahwa gangster justice lah yang melakukannya detik berganti esok pun tiba dimana Otto menemui Leonard disini Otto meminta ke Leonard untuk meretas server kereta api untuk mengetahui siapa yang membuang makanan lalu pergi begitu saja Otto sangat yakin bahwa orang itulah penyebab dari ledakan tersebut Otto mengatakan kalau polisi tidak akan mengusut tuntas dianggap insiden ini tidak hanya kecelakaan sewajarnya detik berganti dimana Mark dan Ani masih merasa sedih atas kepergian sang ibu namun Mark tak menampakkan kesedihannya agar Ani bisa melupakan kejadian tersebut di waktu yang sama Otto dan Leonard mendatangi rumah Ani disini dia dipertemukan dengan Mark lantas Mark bertanya bagaimana dia menemukan rumahnya Otto menjawab bahwa itu merupakan sesuatu yang mudah Bekos Leonard merupakan ahli dalam meretas server melalui server yang diratasnya mereka tahu bahwa Ayah Ani merupakan tentara pasukan khusus dimana niatnya untuk menyampaikan bahwa ledakan kereta itu merupakan sesuatu yang direncanakan sehingga mengajak Mark untuk mengusut masalah tersebut mendengar hal itu Mark ingin lebih tahu sehingga langsung mengajak mereka untuk mengobrol untuk mengobrol lalu Otto menceritakan bahwa mencurigai seseorang dimana insiden tersebut diatur seakan-akan itu sebuah kecelakaan karena di dalam kereta tersebut terdapat ketua gangster yang sepertinya lagi dibuntuti dan mengetahkan hal itu sudah dilaporkan di polisi namun polisi mengatakan bahwa insiden itu memang murni kecelakaan Mark yang mendengar penjelasan Otto terbesit di hatinya ingin mencari pelaku pembunuh sang istri untuk membalaskan kesedihan yang dialaminya sehingga otoran Leonard disuruh untuk mencari identitas orang yang dicurigainya namun cintanya eh sayangnya mereka hanya bisa menemukan gambar dari rekaman CCTV dan belum bisa mengetahui identitas orang tersebut selanjutnya Otto dan Leonard bergegas menemui temannya yang memiliki alat pendetiksi wajah agar bisa mengetahui identitas orang tersebut disini Otto dan Leonard sudah bertemu dengan temannya yang bernama Emen seharian mereka mencari data lalu mencocokkan foto namun cintanya belum juga berhasil sehingga menyuruh Emen untuk menurunkan tingkat akunturasinya menjadi 95% tapi Emen mengatakan bahwa standar akunturasi adalah 99% apabila diturunkan takutnya menjadi salah orang namun Leonard sudah jenuh dan bosan menunggunya sehingga Emen menurunkan menjadi 95% dan ternyata muncullah wajah yang dianggapnya cocok dengan foto orang yang dicarinya diketahui pria itu bernama Pele yang merupakan adik dari ketua Gangster Justice melihat hal itu Otto semakin yakin bahwa insiden ledakan itu merupakan serangan Gangster Justice kepada Gangster Eagle di tempat lain terlihat Mark lagi emosi Beka sudah larut malam Ani juga belum pulang dimana ternyata Ani keluar bersama kekasihnya disini Mark menyuruh Ani untuk segera masuk namun kekasih Ani bernama Sirius kurang sopan dan ngata-ngatain Mark sehingga Mark berbalik lalu menamparnya Ani yang menyaksikan itu amat teramat kecewa dengan perlakuan ayahnya ke Sirius terlihat Mark minta maaf kepada Ani atas perihal tersebut detik berganti pagi pun tiba dimana sebelum Ani berangkat ke sekolah Mark menyampaikan bahwa ajaklah kekasihmu ke rumah Mark ingin minta maaf atas kejadian tadi malam singkat cerita Otto datang bersama kedua temannya disini mereka menunjukkan identitas pelaku ledakan tersebut tanpa basa kuyuk mereka pun bergegas ke rumah Pele adik ketua Gangster Justice tiba di sana Marcus langsung menginterogasi perihal ledakan kereta namun Pele langsung menodongkan pistol dan menyuruhnya untuk pergi ketika sudah mau masuk ke mobil Mark lalu berbalik dan ya Pele dihabisi saat itu juga coba waktu Mark bertanya baik-baik Pele juga menjawab baik-baik bisa jadi Pele masih hidup dan berteman dengan Mark tapi apadah ya itulah kemauan produser Otto yang menyaksikan itu takut sidik jari Mark didapat Lenar berinisiatif membersihkannya dengan deterjen ekonomi Emen yang sangat tidak suka kepada Gangster sehingga menendam Pele walau sudah tewas Lenar melihat itu menyuruh Emen menghentikan dan semuanya segera pergi ke mobil sedang Lenar membersihkan sidik jari Mark saat Lenar pergi mengambil deterjen dia melihat seorang pria diringkus dan membuatnya ketakutan sehingga memilih untuk kembali ke mobil detik berganti malam pun tiba dimana Anik membawa kekasihnya untuk makam malam bersama Mark disini Anik meminta ke ayahnya untuk berkonsultasi ke psikiater karena akhir-akhir ini Mark selalu bertindak arogan apalagi dalam waktu dekat ini istrinya telah meninggal namun Mark menolak hal tersebut because dari dulu wataknya memang keras usai makan Mark ke ruan tengah untuk menonton info JAG dimana Mark mendengar bahwa Gangster Justice menghabisi orang-orang tanpa ada rasa kasihan sehingga menambah keinginan Mark untuk menghabisi semua Gangster tersebut detik berganti siang pun tiba dimana Mark berkumpul kembali bersama Otto dan kawan-kawan Mark meminta identitas dari semua anggota Gangster Justice because Mark berniat menghabisi mereka semua Leonard dan Emen turut ingin membantu namun Otto kurang setuju karena merasa dirinya akan terlibat dalam pembantaian karena terus dibujuk yang akhirnya Otto ikut bergabung sehingga berencana ke tempat Emen untuk mencari identitas Gangster tersebut ketika sudah bergegas pergi tiba-tiba Anik muncul bersama Sirius namun Otto bersembunyi takut Anik marah karena sempat melihat Otto yang mempersilahkan ibunya duduk yang mengakibatkan terkena ledakan tersebut Anik melihat itu lalu bertanya kenapa Otto bersembunyi Leonard mengatakan bahwa mereka adalah psikiater yang disuruh oleh ayahnya untuk datang sementara Otto kebetulan teman mereka sehingga Anik begitu senang karena ayahnya sudah ingin berkonsultasi detik berganti terlihat pria yang lagi diinterogasi oleh ketua Gangster Justice yang bernama Tandem di mana pria tersebut merupakan orang yang diringkus Pele adik Tandem Tandem bertanya siapa yang sudah menghabisi Pele jika pria itu tak menjawab maka akan dihabisi juga oleh Tandem pria yang ketekutan sehingga menjawab bahwa orang yang menghabisi Pele memiliki teman yang selalu dipanggil Emen sehingga akan mencari nama Emen di tempat lain terlihat Emen dan kawan-kawan memutuskan mencari identitas Gangster itu di tempat Mark agar supaya Anik tidak curiga soal apa yang mereka lakukan namun karena komputer di sana terlalu lelet sehingga menyuruh Otto dan Leonard mengambil komputer Emen di rumahnya sehingga mereka bertiga bergegas mengambil komputer tersebut sesampai di sana ternyata sudah ada Gangster yang memantau rumah Emen saat ingin masuk ke rumah seketika itu ya mereka diserang Mark yang merupakan pasukan khusus dengan mudah menghabisi mereka semua dimana di dalam mobil terdapat pria yang diringkut si Gangster sehingga pria tersebut diselamatkan dan ikut ke rumah Mark sampai di rumah Mark meminta mereka untuk sementara tinggal disini supaya lebih aman dari serangan Gangster tersebut terlihat mereka semua akrab dengan Anik detik berganti dimana Mark mengajari mereka cara menembak agar mereka semua bisa menjaga diri masing-masing dari serangan Gangster yang kapan saja bisa menyerang di tempat lain Gangster itu mengetahui bahwa Emen memiliki teman bernama Otto sehingga sang ketua menyuruh untuk mencari Otto detik berganti Otto dan Anik semakin akrab bahkan pada waktu Otto menyuruh kekasih Anik untuk memutret dirinya dan di upload di sosmed sedang Mark dan Emen kini sudah berhasil meretas identitas para Gangster lalu mengetahui Gangster itu akan berkumpul di sebuah wargob singkat cerita mereka sudah berada di depan wargob yang dimaksud saat Gangster itu bergegas pulang seketika itu Emen yang berniat membantu namun masih dipenuhi dengan belas kasihan sehingga Marklah yang turun langsung membereskannya detik berganti esok pun tiba dimana pada saat Gangster berkumpul foto Otto ditemukan di medsot yang rupanya Sirius sudah menguploadnya diketahui bahwa anak Gangster ini merupakan teman kelas kekasih Anik yakni Sirius Lennar yang sedang ngobrol dengan si pria ditanya kenapa sampai si pria diringkus oleh si pele si pria mengaku bahwa dirinya dijual oleh ibunya untuk menjadi di google Lennar juga menanyakan soal ledakan kereta api yang merenggut banyak nyawa si pria menjawab bahwa tentu sama orang di Denmark tahu soal insiden itu namun di waktu kejadian itu si pria berada di Jerman bersama si pele mendengar hal itu Lennar dibuat kaget karena ternyata selama ini mereka salah orang sehingga bisa dipastikan bahwa ledakan kereta api itu tidak ada hubungannya dengan Gangster Justice tersebut waduh kayaknya salah langkah nih si Mark gara-gara si Otto makanya jalan kekisah aja setelah dicek kembali di komputer ternyata orang yang dicari merupakan orang yang berbeda mereka pun langsung melapor cerita itu ke Mark tentu itu membuat Mark menyesal kecewa galau emosi lemas bimbang linglung pikiran kosong sakit hati pokoknya hancurlah yang dirasakan karena targetnya salah sasaran atau salah orang terlebih lagi dia harus berurusan dengan Gangster yang paling disegani di Denmark dengan perasaan hancur Mark ketelek meluapkan semuanya terlihat Otto menenangkan Mark detik berganti dimana ternyata orang yang dicarinya itu bekerja di stasiun kereta tersebut dan dia adalah orang Turki yang bekerja di Denmark tapi ledakan pada saat itu murni kecelakaan tanpa ada perencanaan dari sekelompok orang malam harinya Siris dihampiri oleh Gangster Justice mereka datang untuk mencari tahu keberadaan Emen dan Otto Siris yang dicederai akhirnya mengatakan keberadaan mereka selang waktu Mark yang lagi menenangkan hati dan pikiran merasa ada yang aneh di sekitar rumahnya dimana Mark berlari untuk melindungi anaknya seketika itu Mark yang terkena ayunan peluru menyuruh Anik bersembunyi di kamar because Mark akan membereskan semuanya Mark yang mengambil senjata lalu terjadilah adu peluru cintanya eh sayangnya Anik berhasil disergap oleh pandang sehingga Mark menyerah because Anik dan Siris sedang diringkus Mark pastrah lalu meminta untuk menghabisi dirinya saat akan menembak Mark Otto dan kawan-kawan lebih gercep mengayungkan peluru ke arah para Gangster tersebut sehingga Mark juga kembali melayangkan peluru untuk menghabisi Gangster itu Anik yang terkena tembakan di lengannya langsung digendong oleh ayahnya sambil menunggu ambulans yang akan datang Mark meminta maaf kepada anaknya dalam keadaan mati rasa because Mark sudah terkena beberapa kali peluru detik berganti malam perayaan Natal semuanya berkumpul terlihat Mark sudah membaik Otto dan kawan-kawan juga sudah dianggap sebagai keluarga kakek yang di awal cerita pun sudah menghadiakan sepeda biru ke cucunya di hari Natal yang diketahui bahwa sepeda tersebut milik Anik yang dicuri dijual dan dibeli si kakek kakek nggak salah dong dalam hal ini tapi kekecauan ini terjadi bermula dari sepeda itu hehehe tamat ending yang cukup menyesalkan pelajaran yang bisa diambil adalah jangan mudah menerima perkataan seseorang karena itu berpengaruh besar dalam hidupmu renungilah setiap masalah yang engkau alami kalau perlu sholat istiqarah lah yakni sholat sunnah yang dilakukan dalam rangka meminta petunjuk berupa keputusan dari Allah atau memohon dipilihkan salah satu di antara dua perkara pilihan atau bisa lebih atau beribadah memohon petunjuk sesuai kepercayaan Anda masing-masing saya Ju beserta keluarga yang sudah pada tidur undur diri di layar Anda salam jayakir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati